Oke halo semuanya balik lagi di channel youtube gue Giovanni Tobia dan sekarang gue ada di King Motor untuk ngelakukan update harga motor-motor disini dan gak cuman motor Matic disini ada beberapa motor bebek yang harganya juga lumayan terjangkau Langsung aja kita, aduh, langsung aja kita mulai dari motor yang pertama Nah sebelum itu disini juga nerima nih motor-motor yang tahun-tahun lama Jadi misalnya ada Supra Fit 2003, ada SMAX, ada Blitz Air atau KZ ya sekelas-kelas 2003-2005 itu bisa juga di kalian jual disini Dan tuker tambah ke motor Matic yang ada disini, langsung aja kita mulai ke motor yang pertama Oke, nah di sebelah kanan gue ada motor yang pertama ini Honda Beat tahun 2013 Ini Beat ESP-FI pada awal-awal waktu itu baru keluar pas gue waktu masih SMA ya Dan motor ini lumayan, apa ya, lumayan trending waktu itu Karena tenaganya itu cukup, 900 poweran, tapi dia juga punya teknologi ESP yang bikin motornya lebih irit bahan bakar Ini versi yang standar, jadi belum ada idling stop systemnya Tapi dia udah punya smart lock juga di bagian rem kirinya atau rem belakang Odometernya ini 19.000 km, jadi kondisinya semua masih original Ini jog-jog juga original, jognya empuk ya, udah diganti Tapi busanya masih original look, jadi nyaman banget buat didudukin lama-lama Lalu ini di bandnya juga masih ada, kembangannya masih bagus, dua-duanya pake Corsa Terus plat juga, ini sampai 2023 Jadi langsung aja, kalau kalian beli motor disini, ini 9 juta udah balik nama langsung Jadi gak usah perlu repot-repot lagi, kalian beli Honda Beat ESP-FI 2013 di bawah 10 juta Udah langsung balik nama disini Jadi langsung aja mampir ke alamat deskripsi di bawah dan juga nomor Whatsappnya Kita lanjut ke motor yang berikutnya Oke, ini di belakang gue ada motor langka Waktu dulu iklannya ada kuda warna emas ya Lari bareng sama motor ini Busetnya digeber gue Ini adalah Kawasaki Blitz Air Itu jaman-jaman 1990 Setara sama Astria Prima Astria Star, Astria Prima, Astria Grand Dia bareng keluar sama si Kawasaki Blitz Air ini, ada yang VR, ada yang R Terus ada yang Blitz Joy, yang 125cc Terus ada Kawasaki Athlete Iya banyak lah, ada Kawasaki KZ Dan ini sekelas sama Kawasaki KZ Yang ini, yang Blitz Air ini CC-nya 112cc Jadi dibelutin sih 110cc ya Tapi dikubrikasinya 112cc Dengan tenaga 900cp Jadi walaupun CC-nya kecil Tapi tenaganya sama kayak motor-motor 125 Ya contohnya kayak Supra X atau apalagi Vega Oh Vega sama, 110 ya Ya pokoknya 900cp Terus dia pengereman depan udah pake cakram Double piston lagi Ini tahun 90-an udah pake cakram Astria aja masih tromol depan belakang ya Dan ini kalo kita liat dari odometernya 69.000 km Ya mungkin udah mati atau gimana Tapi tahun 90-an 69.000 km Itu lumayan rendah sih ya Disini bannya yang depan pake FDR Terus yang belakang gue gak tau apaan Terus soknya ini mirip banget sama Smash Saya pake kepala depannya juga mirip sama Smash Yang Smash yang gue punya itulah Smash 110cc Terus disini dari lokokan-lokokannya sih Udah kayak motor-motor 2003-2000 2000-an keatas lah Tapi ini ternyata 90-an 1990 Ini gue jadi kayak review Blitz Air doang ya Oke jadi intinya dijual dengan harga 3,5 juta Surat-surat lengkap semua Cuman emang pajaknya off Jadi kalo kalian pengen ngambil motor buatnya Misalnya ke pasar, buat dagang Atau ngangkut-ngangkut akomodasi apa operasional Yang gak terlalu jauh Kalian bisa ambil Blitz Air ini Untuk akomodasi atau kebutuhan operasional Karena dari segi biaya Ini motor lumayan bandel juga Ya walaupun kalo dibilang suku cadang Ya mungkin suku cadangnya inden atau jarang banget Kawasaki ya Tapi ini bisa jadi pilihan kalian Buat ngambil harga motor yang terjangkau Oke kita lanjut ke motor berikutnya Nah selanjutnya disebelah kiri gue ada Yamaha N-Max 155 yang non-ABS Kayaknya ini non-ABS ya Dari bawahnya sih Gak bisa dibedain emang Kalo Yamaha tuh sama-sama Ada speedometer disini Ada sensor ABS juga disini Jadi kalo gak ada ABSnya Tetep ada sensor hitam-hitamnya untuk speedometer Jadi susah dibedain kecuali Dia ada tulisan ABS disini Sama ada indikator ABS di speedometer Nah untuk tahunnya ini tahun 2015 Dan warnanya merah silver Udah pake padboard desk disini Padboard desk tuh kayak aluminium Yang buat kalo off-road ya Mobil-mobil off-road pake padboard desk Ini biar rasa lebih solid dan lebih kokoh Terus ada bandul variasi Ada ini kalo di anak-anak sih Ini namanya pala babi Ini buat pelindung cover dari kaliprem Terus ada handle-nya juga Ini gue kurang tau merknya Tapi merknya Scarlett Scarlett itu biasanya dipake di motor-motor custom Dan gue udah gak terlalu asing dengernya Ini biasanya dipake sama Ateng Katros Terus di Pion dia pake weblike Ini gue kayak video ini ya Berapa harga modif motor lo gitu ya Ini pake weblike Terus tutupan Apa namanya Minyak rem Ini ditambahin variasi Ini dari Black Diamond Warna merah Biasa nada sama Bandul-bandul Sama handle rem yang warnanya merah Nah motor ini odometernya di angka 44 ribu Jadi masih lumayan rendah ya Untuk 2015 2015 tuh setara sama Ini MX King nih 2015 Yang pakaian gue Terus disini ada strip LED Warnanya merah Jadi kalo dinyalain Ini keliatan kayak Daytime running light Cuman disini masih lampu stand-nya original Terus lampu stand-nya dia warna biru Lampu headlampnya udah full LED Stop lampnya LED Kecuali stop lamp yang untuk nyala real time-nya itu Masih pake bohlam Pengereman depan bakang udah cakram semua Dan ini motor emang agak unik Tapi Ini kan masih versi yang 2015 Artinya dia belum ada keyless Tapi ini dibikin sama penggunanya udah jadi keyless Kita lanjut ke motor yang berikutnya Eh Ini harganya belum ada ya Tadi harganya sekitar 18 jutaan Surat-surat lengkap pajak sampe pelat panjang Ini 2026 5 4 tahun Ya Berapa tahun itu Dan surat-surat lengkap Jangan khawatir Langsung aja Kalian mampir ke King Motor Di Alamat bawah sini Deskripsi Jangan lupa Jangan lupa langsung aja Mampir ke showroom King Motor Nah kita lanjut ke motor yang berikutnya Ya di sebelah kanan gue ada Vario 2016 Di sebelah kiri juga Vario 2016 Dan keduanya sama-sama 125cc Tenaganya sekitar 10,11 10,1 Torsinya 12 Nm Kalau gak salah ya Ini Vario tahun 2016 Lagi-lagi ini adalah motor Yang pada jamannya ini Gue termasuk salah satu yang hampir beli ini motor Karena menurut gue desainnya lancit-lancit Terus DC-nya ada yang 150-nya juga kan Dan Apa ya Dulu sih jaman itu lumayan keren gitu Desainnya sporty Terus udah gitu Mesinnya halus Dan Apa ya Raungannya Vario tuh agak beda aja Kayak rasa Lebih racing Nah yang sebelah kanan Ini Sama-sama 2016 125cc Tapi yang sebelah kanan ini Pajaknya masih off Surat-surat lengkap semua SNKB PKB Komplit Cuman emang platnya belum diperpanjang Ini 2021 Tahun lalu ya Sekarang kan ini 2022 2022 Jadi ini Platnya Sama SNK-nya harus di Perpanjang lagi Harus diurus lagi Nah Tapi yang sebelah kiri Ini suratnya lengkap Pajaknya hidup semua SNKB PKB ada Dan sampai 2026 Yang sebelah kanan 57.000 odometernya Dan yang sebelah kiri ini 81.000an Jadi Yang ini hidup 81.000 Harganya 12,5 juta Dan yang sini 125cc 2016 Pajaknya off Dan odometernya 57.000 Harganya 11 jutaan Bedanya Sekitar 1,5 juta Ya mungkin segitu aja Video kali ini Thank you banget yang nonton Dari awal sampai akhir Asli ada motor selanjutnya Start lagi Di sini sebelah kiri gue Udah ada Supra Fit 2000 Berapa nih Kan yang gimana Yang punya Supra Supra Fit juga Tahun-tahun lama Kayak gini Cuman yang casual ya Ini yang jari-jari Nah ini sekitar 2000an Sampai 2003 2005 Bahkan masih ada kayaknya Ini motor 100cc Bukan 110 ya 100cc 98 Atau 90 Berapa gitu Dan tenaganya memang Kalau dibilang secara data Ini 7 HP Sampai 8 HP kurang Cuman Emang ini motor Bandel banget Dari mesin karburatornya Yang gak diservis bertahun-tahun Tapi masih hidup Kalau dinyalain Terus Kalau ada salah setting Dikit juga Ini motor masih hidup Paling berbet aja ya Durability-nya ini Udah teruji banget Dari Astraea Prima Astraea Star Astraea Grand Sampai Astraea Supra Terus sampai Supra Supra Fit Supra X Itu tuh keluarga yang Bener-bener tangguh Itu tadi kesono Terus baik lagi Mau ngapain coba Nah itu Jadi keluarga Jadi ini adalah motor yang Punya ketangguhan Yang udah teruji Bertahun-tahun Nah Sekarang ini Platnya Sampai 2026 Cuman emang pajaknya Masih off ya STNK Sama BPKB Semua lengkap Dijamin semua surat-surat Aman Lengkap disini Cuman emang pajaknya off aja Untuk odometernya sendiri Motor tahun 2000an Mungkin gak bisa dilihat Dari odometer Tapi kalau kalian mau lihat Ini Masih 30 ribuan Kilometer Ya Di Gitu juga bisa Diputer Terus Di depan Dia udah pake double piston Remnya cakram Sama kayak tadi Blitz Air tadi Yang tahun 90an Atau itu yang 2004 Panya udah pake Pengreman cakram Dan belakang masih tromo Suspensinya ini mirip ya Masih pake yang chrome Pairnya Itu jaman dulu banget ya Pairnya chrome Terus tiangnya keluar Jadi gak ada cover plastiknya Di sini juga Pake Apa namanya Side skirt Lagi kayak mobil Ini sayap Wing kanan kiri Ini yang udah terpisah Ini kayaknya Pake model yang punya Super Avid sih Emang ada Ini jadi strippingnya juga nyambung Masih ada original semua Harganya ini Ya 4,5 juta Bisa nego-nego tipis Karena pajaknya off Tapi surat-surat lengkap Dijamin aman Jadi mungkin segitu aja Video kali ini Nih munduran dulu Biar closing Oke Thank you banget yang nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa juga Komentar di bawah Bila kalian Ada request Misalnya motor apa Nanyain lebih detailnya Kayak gimana Bisa komentar di bawah Atau langsung nanya Ke nomor whatsapp Yang ada di deskripsi Jangan lupa juga Klik link Alamat king motor Yang ada di bawah Kita ketemu lagi Di video berikutnya Like video ini Jika kalian suka Peace out me